Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Tuhan itu menciptakan diri dan manusia Mari disimak ya guys videonya Videonya tentang ciri-ciri pohon yang banyak setanya Ini dulu kitanya Nah hari ini Nah hari ini channel Mas Ade mau membagi tau nih tutorial Tutorial ya Ciri-ciri pohon yang banyak setanya Ya setan dimana-mana ada guys Tapi ini hanya sebagai vlog konten saja ya Di antaranya pohon Di antaranya pohon bambu nih Jadi ada pohon bambu juga banyak tuh setanya Dan yang keduanya itu pohon yang deket kali Ya injang jelas Pohon yang deket sungai Apalagi tempuran Tempuran itu apa Jadi ada persimpangan di sebelahnya Ada pohon Yang memang sudah puluhan tahun Biasanya itu banyak setanya guys Ini channel Mas Ade hanya konten saja ya Mungkin ada yang master-master setan Master-master yang pakar hantu Mungkin bisa mau menambahkan Silahkan tuh ada di komentari Nah ini ciri-ciri Pohon yang banyak setanya itu Di antaranya pohonnya ya kayak angker gitu ya Jadi tidak terurus Terus usia pohonnya itu biasanya Udah puluhan tahun guys Jadi udah puluhan tahun Tidak terurus Jadi kayak angker gitu lah Nah itu biasanya Ada penunggunya Ya mungkin penunggunya ya setan lah yang jelas Hantu halus mungkin berupa pocong Gondoruo Jin Apa gimana Apa kuntilanak Ataupun yang lain-lain lah Seperti itu ya Channel Mas Ade hari ini Membagi tahu nih Ciri-ciri pohon yang banyak setanya Konon pohonnya berupanya macem-macem Ada pohon nangka Ada pohon gayam Ada pohon rambutan Yang memang sudah usianya Sudah puluhan tahun Sampai ratusan tahun ya Dan konon katanya sih Biasanya pohon penunggu Ada yang nunggunya itu berlobang guys Jadi pohonnya itu besar Terus kayak angker gitu Terus ciri-cirinya juga berlobang guys Jadi ada lubangnya gitu Nah itu ciri-cirinya Jadi ini hanya konten video saja ya guys Jadi buat para teman-teman Buat para subscriber-subscriber saya Wah mungkin channel Mas Ade salah Tapi kan ini hanya pengetahuan Mas Ade yang memang sudah ditanyakan Sama ahli-ahli setan gitu ya Jadi mungkin para teman-teman Yang mempunyai indera kena Mungkin bisa membaca Wah ini memang wingit Ini ada penunggunya Dan ini tidak ada gitu ya guys Walaupun pohonnya kecil Tapi memang di pinggir sungai Yang memang jarang ditempati orang Biasanya ada hantunya guys Gitu Nah ini channel Mas Ade Hari ini ya Ciri-ciri pohon yang banyak Hantunya seperti itu ya Hantu itu bermacam-macam Ada kuntilanak, kocong, gondoruo, jin, wewe, gombel Ataupun yang lain-lainnya Tuyul Ataupun yang lain-lainnya Seperti itu dulu ya guys Mohon maaf nih kurang lebihnya Channel Mas Ade Mohon maaf yang sebesar-besarnya Tapi jangan lupa guys Like dan subscribe-nya Komentarnya jangan sepam Bila perlu di-share ini Buat pengetahuan Buat teman-teman Yang pengen tahu tentang dunia mistis Jadi ada pohon yang ciri-cirinya Banyak penunggunya Ada hantunya Seperti itu guys Jadi usia pohonnya Mungkin juga udah ratusan tahun Dan Dan yang jelas Pohonnya itu Memang Rada wingit Dan kayak Kalau ada Ada penunggunya itu Kayak angker-angker gitu deh Jadi gak kayak Pohon-pohon biasanya Pohonnya juga berlobang Terus kayak Serem lah Pokoknya seperti itu Walaupun itu di depan rumah Ataupun di tengah-tengah kota Sekalipun Seperti itu ya guys Begitu dululah Kurang lebihnya Mohon maaf yang sebesar-besarnya See you bye-bye Jangan lupa Like dan subscribe-nya ya guys Komentarnya Jangan sepam See you bye-bye Bye-bye Ayo musiknya Di setel musiknya Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax